Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam para beder untuk kali ini saya akan menjelaskan atau bercerita interaksi antara peternak dengan ternaknya ini kemarin baru itu beranak dua ekor petinanya cross merino dan tanya merino ini beranak dua petina-petinanya ini kemarin sebenarnya sudah ada tanda mau melahirkan kisaran dua minggu yang lalu sebenarnya harusnya minggu kemarin tetapi saya dalam dua minggu yang kemarin saya sakit dan berinteraksi mencoba menurut berinteraksi dengan ternaknya saya minta untuk beranaknya setelah saya sembuh ini setelah saya sembuh kisaran tiga ekor beranak semua sebenarnya dari ciri-cirinya sudah seharusnya dua pas waktu saya sakit tetapi saya berusaha berinteraksi meminta agar ternaknya untuk beranak ditunda agar saya bisa merawat lebih maksimal cepat-cepat maupun hidupannya yang beranak ini kemarin kan ada tiga satunya ini satunya itu dan yang satunya ini ini merino dengan garut anaknya jantan usianya tiga hari nanti ini santan tunggal yang tidur ini sempe yang kemarin enggak mau indukannya enggak mau di susu saya naikkan agar bisa makan konsentrat indukannya tetap saya ikat nanti biar tetap di susu ya ini yang satunya tiga ekor setelah saya sembuh membaik beranak benarnya ini seharusnya juga pas waktu saya sakit beranaknya kelihatan susu sudah mulai kantong susu sudah mulai besar putingnya sudah memerah perutnya sudah turun dan pangkal ekornya sudah sekok atau itu sudah sebenarnya sudah kiri-kiri mau melahirkan tetapi saya saya sambet atau saya berintah reaksi kepada ternaknya meminta agar dianya beranaknya setelah saya sembuh Alhamdulillah pada beranak setelah saya sembuh ini yang kemarin anak-an dua ekor tapi hidup satu ekor juga saya naikkan tapi juga sering kecepit karena kakinya agak kecil ini Merino juga mau melahirkan di sini tujuh indukan yang bunting dua ekor bunting tua Merino dengan Merino yang besar ini kalau yang sini yang beranak dua ekor yang bunting lima ekor masih saya ikat ini biar kalau cempenya menyusu biar lebih mudah tetapi saya tetap saya bantu buku buku susu sekim untuk khusus cempen ini saya biasanya saya kapasitasnya 8 ekor ekor sampai sembilan maksimal sembilan ekor kalau ada Merino biasa 8 ekor ini ukuran kandangnya dua kali 4 meter dua setengah kali 4 meter tujuannya agar kalau lebih lebar nanti kalau beranak tidak diketahui orang bisa lebih selamat atau selamat tidak terinjak sama yang lain bagi para pertenang atau beder-beder sebaiknya sering berinteraksi antara peternaknya dengan peternaknya nanti kalau sering berinteraksi atau tahu yang diinginkan peternaknya yang utama adalah nanti kesehatannya terjaga nanti bisa memberi dampak kepada peternaknya mungkin sepilih dan agak seperti bergulau silahkan bisa dicoba untuk para peternak berinteraksi dengan peternaknya agar kemauan peternaknya bagaimana peternaknya ini sudah sering saya lakukan biasanya kalau saya pergi atau keluar kota harus jauh dari kandang biasanya selalu saya bicara kepada peternak agar kalau beranak setelah saya berpergian sekian dan terima kasih semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat bagi para peternak salam ngarit salam badar semangat ternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh